Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, kembali ramai dalam bursa bakal calon wakil presiden. Kali ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menganggap wajar jika Muhajir masuk bursa calon wakil presiden, pendamping Ganjar Pranowo. Ketua DPP-PDI Perjuangan menyebut banyak sosok muslim yang dipertimbangkan masuk bursa bakal cawa pres Ganjar. Setelah nama Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar, kini nama Menko PMK, Muhajir Effendi masuk bursa cawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Sosok Muhajir yang lekat dengan Muhammadiyah disebut layak masuk dalam bursa. Baca wakil presiden dari tokoh-tokoh Nadatul Ulama sudah ada beberapa. Saya kira wajar saja kalau kemudian Prof Muhajir ini juga bisa menjadi kandidat baca wakil presiden yang mewakili tokoh Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah juga ikut berjasa mendirikan negara dan bangsa ini. Ya, saya kira begitu. Tapi yang jelas Muhammadiyah bukan parpol loh ya. Ini sebagai tokoh ya, sebagai figur ya. Nama Muhajir Effendi menambah panjang deretan Menteri Jokowi yang masuk radar bursa calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Nama-nama ini bahkan unggul dalam berbagai lembaga survei untuk segi elektabilitas, untuk calon wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilu 2024 nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.